Kekasus hukum yang melibatkan ibu dan anak kandungnya, sodara persoalan keluarga nenek Artija tampaknya tak bisa dibendung hingga harus berlanjut ke meja hijau. Padahal pendegak hukum dan musbika setempat sudah mencoba melakukan mediasi. Berjalan pun sudah membungkuk dan tertapi-tapi. Namun mimpi untuk bahagia bersama kedua anak dan cucu-cucunya di hari tua justru tidak berjalan mulus. Di usia senjanya ini, nenek Artija harus rela berhadapan dengan penegak hukum. Dalam waktu dekat, sang nenek berusia 70 tahun ini akan duduk di kursi pesakitan penadilan negeri Jember, Jawa Timur dengan tuduhan otak pencurian kayu yang dilaporkan Manisa, anak kandungnya sendiri. Anehnya, Manisa justru tidak rela ibunya diseret ke persidangan dengan alasan tuduhan mencuri itu untuk kakak kandungnya Ismail dan keponakannya Syafi'i. Apakah ibu kandung saya sendiri tidak? Tapi sekarang yang sudah terjadi, justru ibunya juga jadi tersebut. Tidak, saya tidak rela kalau ibu. Akibat sengketa tanah, ibu da pun bisa menjadi pesakitan di pengadilan. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Jember, Jawa Timur.